Jadi yang mulia, apa kau setuju dengan peraturan ini? Aku setuju. Pikirkanlah lagi, keponakanku. Kau mungkin hanya perlu mempertaruhkan harga dirimu di sini. Yang mulia sudah memutuskan untuk bermain sampai akhir. Berarti kau juga harus begitu. Aku setuju. Bisma yang agung, apa kau setuju dengan hal ini? Aku juga setuju. Bisma yang agung, dalam permainan ini, tidak ada pemain yang boleh salah atau melanggar peraturan. Dan untuk memastikan itu, kau harus tetap tinggal di tempat ini sampai selesai nanti. Karena kau saja satu-satunya yang dipercaya semua orang di sini, Bisma yang agung. Kalau yang mulia mau, maka yang mulia ratu boleh pergi ke ruangan ibu ratu. Supaya permainan ini bisa segera dimulai. Tuhanku, sesuatu yang jadi kebanggaan manusia, dan juga punya hak untuk itu, tidak melakukan hal yang sama. Aku punya keyakinan, bahwa hanya dengan mempertahankan harga diri dan kebenaranlah, kau akan berikan taruhanmu. Baiklah, pancali. Yang mulia, apa kau mau melempar sendiri dadunya ini? Atau kau mau orang lain yang melakukannya untukmu? Bukankah ada peraturan untuk melempar dadu yang dimiliki tuan rumah? Kau benar sekali, yang mulia. Dadunya pemain. Dan orang itu bisa memberikan haknya pada orang lain. Seperti aku telah memberikan hak ini, pada pamanku sendiri. Tanganku sudah lelah bertarung dengan gada, hingga sekarang tidak mampu lagi untuk melempar dadunya. Tapi bagaimana, Raja Gandhara? Kalau misalkan dadu itu ternyata sudah dibuat sesuai dengan keinginanmu. Bisma yang agung sudah mengetahui dadu itu, Pangeran Arjuna. Dan kalau aku punya hak, atas kekayaanku. Maka kerajaan Gandhara tidak akan pernah mendapatkan keadilan apapun. Yang Mulia. Yang Mulia. Silahkan katakan pada kami. Siapa yang akan main duluan? Aku hanya punya kekayaan yang terbatas, Paman. Tapi Yang Mulia Raja, dia punya seluruh daerah Arya. Karena itu, orang yang mulai duluan, haruslah kau sendiri Yang Mulia. Aku setuju, Saudara Duryudana. Katakan, apa yang mau kau pertaruhkan lebih dulu? Aku punya 100 ribu koin emas. Yang telah aku dapatkan dengan usahaku sendiri. Aku punya hak atas semua itu. Dan semua itu adalah kebanggaanku. Dengan ikut dalam beragam kompetisi, dan muncul sebagai pemenang, aku telah mendapatkan 5 ribu ekor kuda. Lalu, aku punya perhiasan, dan juga pakaian. Ayahku telah memberiku 5 buah desa. Semua itu adalah kekayaan yang aku miliki. Dimana itu adalah hakku. Dan juga merupakan kebanggaanku. Aku pertaruhkan semua kekayaanku itu. Untuk babak pertama. Seluruh kekayaan? Untuk babak pertama? Kalau nanti kau kalah, apakah kau hanya memain sekali dan mengakhiri permainan ini? Tapi kalau aku memenangkan permainan ini, maka seluruh kekayaan itu akan menjadi ganda. Pangeran Nakula. Jadi, Yang Mulia, lanjutkanlah. Kau juga harus bertaruh dengan nilai yang sama. Di babak pertama. Semua kekayaanmu yang kau pertaruhkan itu, Saudara Duryudana. Akan diseimbangkan oleh taruhanku juga. Dan semua yang ku pertaruhkan itu adalah milikku sendiri. Kau pasti sudah kenal dengan permainan dadu. Keempat bidak itu. Akan meninggalkan tempatnya. Dan mengikuti seluruh jalannya. Lalu kembali lagi ke titik awal. Bidakmu itu. Bisa menangkap bidaknya Pangeran Mahkota. Dan menyingkirkannya dari permainan. Lalu pemain yang punya angka. Paling banyak di sini. Atau dia. Bisa menangkap semua bidak lawannya itu. Dan menyingkirkannya. Dia adalah pemenangnya. Aku sudah tahu peraturannya, Raja Gendara. Meski aku menentang permainan ini. Aku sudah tahu. Benar, benar. Nih kita mulai. Permainan dadunya. Bagus, Yang Mulia. Bagus. Di kesempatan pertama, dadumu itu memberikan jumlah sebanyak dua belas. Itu artinya kau punya kesempatan untuk melempar dadumu lagi. Itu dia Yang Mulia. Permainan ini awalnya luar biasa. Tapi daduku, jumlahnya dua belas juga. Jadi aku harus melemparnya lagi. Itu dia Yang Mulia. Salah satu bidaku ada di alun-alun istana. Di sini, tidak ada bidakmu yang bisa menangkap bidaku. Tidak bisa dilompati. Ataupun dilewati. Bagus, Yang Mulia. Bagus. Kau telah menangkap satu bidaknya Duryu dan aku. Kemungkinanmu untuk menang di sini semakin besar. Dan itu bukanlah hal yang mengejutkan, Yang Mulia. Aku pernah dengar. Keberuntungan adalah budak bagi Yang Mulia Raja. Sudah, Raja Gandhara. Ini membuktikan bahwa keberuntungan itu berat sebelah. Sekarang aku hanya punya tiga bidak. Kau dan aku sekarang keadaannya sama. Yang Mulia. Kedua pemain sekarang hanya tinggal punya satu bidak. Pemain yang bidaknya sampai di tujuannya lebih dulu. Akan jadi pemenangnya. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kau harus mendapatkan tujuh langkah. Paman, aku pertaruhkan semua mimpiku di sini dengan percaya padamu. Kalau dadumu tidak membantuku sama sekali, maka yang akan terjadi adalah hilangnya kekayaanku. Keponakanku. Semua rencanaku akan tetap berjalan seperti yang ada di pikiranku. Pertama-tama, harus ada yang mengakhiri kecurigaan dari musuh. Agar nantinya keyakinan itu akan membunuh dirinya sendiri. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kita lihat saja, Yang Mulia. Keberuntungan apa yang akan dimiliki oleh keponakanku, Duryodhana? Dia butuh dua belas langkah lagi. Jadilah dua belas. Dua belas. Yang Mulia, dua belas. Yang Mulia, kau sudah kalah. Kau mau pertaruhkan seluruh hartamu lagi, Saudara Duryodhana? Kita sudah pertaruhkan semua harga kita, Yang Mulia Raja. Seberapa besar kebanggaan yang bisa diambil dari milik seseorang? Kebanggaan sebenarnya ada di dalam sebuah hubungan. Yang Mulia, aku ambil kebanggaanku pada Saudaraku, Wikarna. Dia seorang pemanah yang handal. Dan dia adalah adik terkecilku. Aku juga punya hak atas dirinya. Aku pertaruhkan adik terkecilku, Wikarna, dalam permainan ini. Dan kalau aku kalah, maka seluruh hidup Wikarna akan dihabiskan sebagai budakmu. Jadi, Yang Mulia, adik manakah darimu yang akan kau pertaruhkan di sini.